Perang digasak, hati-hati, ini juga jauh, tapi tetap dukungan kita terhadap Palestina tidak akan surut. Coba Bapak-Ibu lihat, Menteri Luar Negeri, Gurudno Marsuti, waktu di Dewan Keamanan PBB. Paling lantang, paling keras, dan paling menentang. Saya juga iran, Bu Menlu kita ini. Orangnya alus, saya kok di Dewan Keamanan galak banget. Kembali, jadi artinya, Pak, peluangnya ada, tetapi tantangannya juga sangat besar. Inilah kenapa ke depan sekali dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat. Kepemimpinan nasional yang mempersatukan.